Sahabat media, teman-teman kontras, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mendengar permintaan Mbak Nini tadi, lalu merasa gentar ya, dalam arti begini. Pencerahan apalagi yang bisa diberikan, dan saya sendiri tidak merasa mungkin mampu, tetapi, pertama-tama sebelum saya mulai nanti, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat media yang hadir hari ini, pada peringatan hari Asasi Manusia Internasional, kehadiran para sahabat dalam situasi politik Indonesia sekarang ini, untuk ikut memperingati hari HAM secara sederhana itu, betul-betul sangat penting dan sangat bermakna. Mengapa saya katakan demikian? Karena cuaca politik di sekitar kita ini, tadi digambarkan dengan laporan dari teman-teman kontras, dan sudah disampaikan juga oleh Mas Haris, itu memperlihatkan bahwa problem-problem HAM itu semakin tidak mendapat perhatian, dan kalau kita lihat perkembangan beberapa bulan terakhir, itu tenggelam di bawah satu isu, yang sebetulnya hanya terjadi di Jakarta, tetapi melibatkan banyak pihak dari luar kota, dan seakan-akan Indonesia itu menjadi hanya problem Jakarta. padahal kenapa kita ada di sini, dan kenapa teman-teman, bahwa saya dan kita semua masih bicara tentang hak Asasi Manusia. Karena lewat pengungkapan problem-problem hak Asasi Manusia, kita ini masih mempunyai bahasa yang berpegang pada prinsip yang paling mendasar, dari hidup berwarga negara dan hidup bermasyarakat, yaitu bahasa Sivik. Sivik itu tau-tau masih sekarang, mungkin pelajaran Sivik itu sudah tidak ada, tapi pada zaman saya, itu yang disebut pelajaran Sivik, itu adalah pelajaran kita menjadi warga negara. Dan bahasa hak Asasi Manusia adalah bahasa kita mengungkapkan diri secara inklusif, sebagai warga masyarakat, sebagai warga negara, dan sebagai warga dunia. Inklusif artinya, bahasa HAM ini tidak terlibatkan, tidak dipengaruhi oleh etnisitas, tidak dipengaruhi oleh agama, tidak dipengaruhi oleh ras. tetapi betul-betul bahasa kita sebagai manusia. Dan yang mengkhawatirkan adalah bahwa problem-problem yang tadi dikemukakan oleh teman-teman, termasuk pembunuhan munir, termasuk hak-hak ekonomi sosial dan politik, dan budaya, termasuk hak-hak sosial politik. Lalu, kita tadi menganggap persoalan ini, ya sudah, itu berulang terus-menerus, sudah tiga tahun berdurut-turut, Presiden menjanjikan akan menyelesaikan, tetapi biar memang menjadi banal. Banal itu dantal. Ucapan itu kalau disampaikan terus-menerus, tanpa dipenuhi itu menjadi dantal. Tentu saja kita menyadari bahwa persoalan ini sangat rumit. Tetapi kan yang menjadi pertanyaan, lalu, kehendak politik apa yang ditunjukkan? Untuk sungguh-sungguh mewujudkan apa yang dijanjikan. Pertanyaan saya sangat sederhana, ketika Presiden muncul di acara aksi Monas 2 Desember, pertanyaan saya sederhana. Dimana Pak Presiden, setelah keluarga korban, selama 470 kali, sekarang sudah 471, kita belakang semarin, itu berdiri dia di depan istana, hanya untuk meminta Presiden itu mendengarkan mereka. Jadi kita ketika mohon maaf, media, baik media cetak, terutama media sosial, dan masyarakat secara umum, itu begitu euforia melihat aksi dalam air itu, itu kita diam-diam membiarkan diri tenggelam di dalam apa yang kita sebut secara akademik, politik identitas. Isu-isu HAM ini adalah politik sifik, politik inklusif. Dan sekarang, isu-isu yang inklusif, politik sifik ini, betul-betul tenggelam. Dan ini sangat mengkhawatirkan. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah, dengan seluruh cuaca politik yang begitu ramai, diramaikan di media sosial, juga media cetak, media elektronik, itu adalah, jangan sampai kita kehilangan kewaspadaan kita. Bahwa kita ini sekarang sedang berhadapan dengan pertarungan yang sangat serius antara politik identitas yang berusaha untuk merebut ruang-ruang publik dengan politik civility, sifik keberadaban itu tadi yang sangat inklusif. Saya tidak mau mengatakan bahwa politik identitas tidak beradab. Tetapi ini sangat dibatasi oleh, apakah itu agama, apakah itu ras, apakah itu etnisitas. Secara klasik, ini tiga yang menandai politik identitas. Dan yang mengkhawatirkan adalah, gejala ini terjadi bukan hanya di Indonesia. Kita lihat saja, kemenangan Donald Trump, itu kan kemenangan membangkitkan sentimen identitas ini. Sehingga Hillary yang bicara tentang politik sifik ini, itu tenggelam, kalah. Brexit yang dibangkitkan adalah nasionalisme Inggris. Lihat sekarang gejala politik ultra kanan di Eropa. Nah, kita ini ada di tengah-tengah pertarungan ini. Bahwa ini terjadi di berbagai tempat di dunia, tentu tidak membuat kita lalu, ya sudah, kalau begitu kita menaruh seluruh perhatian pada politik identitas, dan menunda dulu persoalan-persoalan hal. Tidak. Persis di sini adalah saatnya, bahwa kita tetap setia berpegang pada bahasa, atau kalau mau disebut teknologi. Teknologi itu alat, sarana, cara berpikir. Teknologi dari civility ini, dari bahasa sifik ini. itu adalah hukum yang berjalan dengan benar, argumentasi-argumentasi yang kokoh, yang tidak didasahkan pada keberpihakan, lalu anti korupsi, itu adalah teknologi kehidupan bernegara. Itu adalah yang tetap perlu kita pegang. Ini yang bagi saya, kalau kita lihat gejala setahun terakhir, dan terutama setengah tahun terakhir, itu sedang dipertaruhkan. Jadi kehadiran teman-teman di sini, dan apa yang terus diperjuangkan oleh teman-teman kontras, dan juga LBH, dan beberapa yang lain yang belum terseret, NGO yang belum terseret, lalu ke dalam problem identitas ini, itu sangat krusial, sangat penting persis untuk tetap menghidupkan bahasa yang sifik ini tadi. Kata sifik kembali ke peradaban, tapi saya mau persis mengerantakan ini dalam penerbian sifik. Dalam arti politik warga negara, politik bermasyarakat, politik bernegara, menurut bahasa-bahasa yang menunjukkan penghormatan kita kepada demokrasi. Apa yang terjadi pada tanggal 2 kemarin, itu adalah sebetulnya, saya agak keras di sini, mungkin keras dianggap demikian oleh mereka yang banyak orang lah katakan demikian, bahwa demokrasi kita ini telah, dan sedang berisiko untuk direbut oleh politik kerumunan, masa, politik masa, moh. Bahwa tampil begitu rapi, tampil begitu terorganisir, itu jangan sampai menyembunyikan apa yang mau diambil. Yang mau diambil adalah semua isu-isu yang terkait dengan hak-hak asasi manusia, hak politik, hak sipil, hak eposok. Jadi, kepekaan untuk membaca gejala ini, saya kira itu yang sangat penting. Kita dan media punya peran yang sangat besar di sini. Untuk menaruh kembali peka besar ini, kita ini ada di mana? Situasi yang begitu ramai dan dipuji-puji ini sebetulnya berisi apa? Sementara isu-isu yang sangat serius, yang saya tidak mengatakan itu tadi tidak serius. Kebekaan adalah isu yang sangat serius. Tetapi ada problem yang juga tidak kalah real, yang sudah bertahun-tahun dan masih terus terjadi, yang dialami di sisi lain Indonesia, di daerah-daerah, kejadian-kejadian pelanggaran hak-hak budaya, hak sosial, ekonomi dan politik itu tadi. Hukuman mati. Kalau teman-teman kontras atau dari NGO lain mengadakan konferensi pers tentang hukuman mati, teman-teman pers hadir, teman-teman pers memberitakan, tetapi kita lalu bertanya-tanya. Mengapa ini tidak menggerakkan masyarakat untuk bertanya? Mengapa? Tetapi mengapa isu yang sangat menyambut politik identitas itu dengan cepat menggerakkan masyarakat yang begitu besar? Kita perlu sangat cermat. Kita ini ada di mana? Jadi sebetulnya, saya diminta memberi tadi, ke tahun depan itu seperti apa? Nah, tahun depan itu kita menghadapi pilkada. Dan jelas, jenis politik identitas ini yang naik pelan-pelan dan semakin cepat tiba-tiba sudah muncul dan bukan hanya di Indonesia tapi di tempat-tempat lain. Persis ini yang perlu kita waspadai tanpa tentu saja mengingatkan bahwa isu harm ini jangan sampai tenggelam. Karena kalau begitu isu harm tenggelam, ini yang akan memenangkan seluruh proses demokrasi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang juga tenggelam adalah pengertian keamanan. Keamanan dalam arti yang selalu dibicarakan adalah keamanan melawan terorisme, keamanan negara. Tapi yang Mas Haris tadi bicarakan bahwa orang bahkan tidak lagi merasa aman dalam hidup sehari-hari. Nah, ini sebetulnya yang disebut biosecurity. Human security. Rasa aman dalam hidup sehari-hari. Bahkan sekarang kita lihat apa yang terjadi. Orang mungkin mau mengucapkan salam saja, selamat saja untuk hari raya yang berbeda itu sudah merasa tidak aman. Orang mau berportret yang satu memakai hijab seperti kami ini lalu dipajang itu untuk melambangkan institusi orang sudah tidak merasa aman. Petani mau menggarap tanah yang sudah 30 tahun misalnya menjadi garapan dia meskipun bukan miliknya itu tiba-tiba merasa terancam. Ini human security. Ini yang juga hilang. Jadi soal keamanan itu bukan hanya lalu dan ini yang khawatirkan militer yang berperan tetapi kemudian tadi yang disebutkan oleh teman-teman peran masyarakat di dalam membangun ikut membangun human security rasa aman secara eksistensial dalam hidup sehari-hari itu seakan-akan tidak diperlukan. Sementara problem menjadi semakin serius ya tadi sudah disampaikan Mas Haris bahwa orang yang bahwa penyelesaian pelanggaran hal itu di masa lalu menjadi semakin jauh. Jadi kita mau bicara keamanan dalam arti apa? Saya kira ini hal-hal yang yang terus-menerus perlu kita ingatkan bahwa perjuangan itu tadi seperti lama-lama lalu ya kok hanya tiap tahun mengulang pada hari hal membuat evaluasi setiap akhir tahun itu bisa membuat kecil hati tetapi saya mau melihatnya demikian tidak kecuali kita mau memakai bahasa yang sebetulnya ingin kita lawan yaitu bahasa kekerasan kecuali kita mau memakai itu tidak ada jalan lain kecuali terus-menerus melakukan pendidikan asasi manusia lewat media mengingatkan terus-menerus ibu Marsi dan teman-teman 471 kali di depan diam di depan istana itu adalah bahasa dan ini yang perlu terus-menerus diangkat untuk mengingatkan ibu-ibu ibu-ibu berasa demayu membutuhkan waktu 29 tahun untuk akhirnya persoalannya didengar kita berharap tidak 29 tahun tetapi kita masa depan bukan punya kita tugas kita adalah mengingatkan tugas kita adalah memperjuangkan dan yang dilakukan teman-teman kontra sekarang dan teman-teman keluarga korban dan semua kelompok yang setia memperjuangkan hak-hak kelompok yang tertindas itu adalah memakai bahasa sifik untuk melawan tantangan yang ke depan akan menggerus kita salah satunya adalah politik identitas yang akan dipakai oleh korporasi diam-diam yang akan dipakai oleh kelompok-kelompok lain untuk mengalahkan perjuangan ini yang saya ingin himbong sebetulnya juga melalui teman-teman media adalah suara-suara dari sesekuh guru bangsa para akademisi yang ya sekarang juga ikut bertarung tetapi juga masih untuk tetap dapat melihat peta besar ini dan dengan jerih mengatakan bahwa hati-hati negara ini sedang mempertanggukan masa depan bahwa demokrasi kita ini sedang dan sudah mulai direbut oleh politik masa dan politik masa yang dasarnya adalah identitas tidak akan peduli pada politik sibil saya kira itu dari saya dan terima kasih banyak tidak banyak yang saya berikan tetapi sekedar gambaran dan harapan saja sebetulnya dan teman-teman media punya perubahan yang sangat besar punya tanggung jawab yang sangat besar terima kasih banyak terima kasih terima kasih